Woi spesialis dalam tas, mantap ya, pendak puasa loh, nampak beras dia, hajar. Bulan Ramadan bukannya memperbanyak ibadah, dua orang pria terekam CCTV melakukan pencurian di dalam masjid. Salah satu pria tampak mengenakan baju berwarna hitam dan pria lainnya mengenakan baju bercorak. Kedua pria itu terekam CCTV mencuri berat zakat fitra serta roti dari warga. Aksi pencurian tersebut diunggah akun Instagram at CCTV Pekan Baru 1 pada Jumat 22 April 2022. Dalam rekaman CCTV masjid, terlihat dua pria tersebut melihat sekitar untuk memastikan keadaan dan sesaat mereka merasa aman, mereka segera menuju lemari dan mimbar katim. Dari keterangan video, diketahui peristiwa tersebut terjadi di Masjid Nurul Hijrah, Jalan Sekuntum, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekan Baru pada Rabu 20 April 2022. Melalui rekaman tersebut, terlihat seorang pria mengambil sesuatu yang diduga roti untuk jamaah Tadarus di lemari dekat imam. Kemudian, seorang pria yang mengenakan baju bercorak datang membawa ransel, kemudian pria tersebut menghampir temannya dan memasukkan bungkusan roti dari pria pertama ke dalam ransel. Setelah itu, terlihat pria pertama mengambil dua karung beras dari dalam mim di dalam mim bar katim. Lalu pria dengan baju bercorak memasukkan kedua beras itu ke dalam ransel. Usai aksinya, keduanya pergi meninggalkan masjid sembari tetap tampak mengawasi kondisi sekitar. Roti yang tadi malam dikasih saya. Roti yang tadi malam dikasih saya. Roti itu yang mau disikat ya. Roti saya semalam. Ini kan ditemulikan semua kemudian. Saya enggak mau. Wih, spesialis dalam tas. Lampar jadi. Mantap ya. Tandak puasa loh. Ini keliling. Nah, nampak beras dia. Nampak beras datang membimbar. Hajar. Ini pelakunya nih. Ser, ser aja lebih. Jam 8. Lewat 5 nih. Masih ke ruang hijrah nih. Tanggal 20. Tanggal 20. Ini pelakunya nih. Nah, beras jakar putra. Roti tidak harus. Roti tidak harus. Roti tidak harus. Nah, ini ceringat. Ceringat, ceringat, ceringat. Saya bilang tadi apa yang hilang yang lain.